Sebagian jama'ah haji berpandangan haji pada 2022 termasuk haji akbar karena wukuf jatuh pada hari Jum'at Saat menjalani prosesi ibadah haji di Arufah, Musgalifah, dan Mina atau Armusna, jama'ah mengenakan kain ikhram tak berjahit Semua jama'ah sama di hadapan Allah tanpa mengenal kaya miskin, pangkat, jabatan, bangsa, dan suku apa Apa yang dilakukan jama'ah di Musgalifah? Simak apa hikmah dan makna ibadah haji di Musgalifah bagi jama'ah haji Indonesia Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya Sukron, jasakumullah Wahkan di Musgalifah, jama'ah haji bermalam di wilayah terbuka Terpapar angin malam di bawah langit dan istirahat di atas tanah Dari tanah manusia akan kembali ke tanah Manusia dijiptakan Allah untuk beribadah kepada Allah Dan akan kembali kepada Allah Pada 9 Sulhijjah 1443 Hijriah atau 8 Juli 2022 sore Petugas Haji PPIH Arab Saudi Bersiap menyambut kedatangan jama'ah haji Indonesia di Musgalifah Daerah yang terletak di antara tengah Lembah Mukhasir dan Ma'asim Arofah Karpet sudah disiapkan untuk para jama'ah yang ma'abit di Musgalifah Dan air minum pun sudah bertumpuk-tumpuk Sudah disiapkan juga Sehingga para jama'ah tidak perlu khawatir Kehausan di sini Toilet sudah disiapkan Dan sanitasinya sudah disiapkan semuanya Artinya Muasasah Di Musgalifah Sudah sangat rapi Dan sudah menyiapkan segala sesuatunya Ini melembarkan dari Musgalifah Ini batu krikil yang sudah disiapkan oleh panitia Ini jumlahnya sudah 7 Untuk Aqaba Hari ke-2, 21 Hari ke-3, 21 Hari ke-4, 21 Jadi untuk Aqaba Usta'ullah Sudah dihitung 21 Jadi satu paket Sudah satu bungkus Ini sudah disiapkan oleh panitia Arab Saudi atau Musasah Ini adalah acara detik-detik Menjelang hukuh di Arofah Pada tanggal 8 Juli 2023 Setelah pertempatan dengan tanggal 9 Juli Tahun 43-14 Dalam tenda Saat hukuh di Arofah Jamaah haji Berlindung dari paparan terik matahari Yang suhu maksimal pada 2022 Mencapai 49 derajat Celcius Inilah yang dilakukan Jamaah haji Indonesia Setelah hukuh Arofah Dan saat berada di Musgalifah Usai wukuh di Arofah Pada malam 10 Juli Jamaah haji Indonesia Bergerak bertahap Dengan bus menuju Musgalifah Menggunakan bus Dengan sistem satel Atau Tara Dudi Bus yang terus berputar Bus berjalan lambat Memasuki Musgalifah Untuk menurunkan Jamaah haji Namun Banyak juga Jamaah haji Dari berbagai negara Berjalan kaki dari Arofah Kemus Dalifah Yang berjarak 10 km Hikmahnya Jamaah bersabar Ketika melakukan kebaikan Mabit Berasal dari kata Bata Yang artinya Bermalam Sedangkan kata Al-Mabit Berarti tempat Menginap Atau Menginap Di malam hari Mabit Dapat diartikan Berhenti Untuk Mempersiapkan Segala sesuatu Untuk berperang Melawan setan Serta Membuang Berbagai Hawa nafsu Yang menggoda Manusia Musdalifah Tempat Antara Arofah Dan Mina Terkadang Dinamai Mas'aril Haram Karena tempat Untuk Manasik Haji Atau Mas'ar Jamaah haji Masih dalam Keadaan Berpakaian Ikhrom Karena Belum Bertahalul Bermalam Di Musdalifah Hukumnya Wajib Bagi Jamaah haji Dan Yang meninggalkannya Harus Membayar Dam Kecuali Bagi Seseorang Yang mendapat Usur Atau Bertugas Melayani Jamaah Begitulah Umat Islam Tunduk Pada Aturan Syariah Dengan Menjalankan Perintah Dan Menjauhi Larangan Allah Turun Dari bus Jamaah Masuk Kedalam Lapangan Terbuka Dengan Pembatas Kawat Dan Menempati Maktab Wilayah Indonesia Pemandangan Musdalifah Memutih Penuh Dengan Jamaah Yang Permalam Selama Di Musdalifah Jamaah Jamaah Bermalam Di Tempat Terbuka Jamaah Duduk Atau Tiduran Di Atas Karpet Dan Tikar Yang Dibawa Jamaah Semua Jamaah Tidur Beralaskan Bumi Dan Berselimut Langit Dan Bintang Tidak Perlu Disombongkan Dari Di Dunia Karena Setiap Diri Akan Kembali Krop Tidak 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 Membawa Apa Apa Sejak Dari Arofah Dan Selama Di Musdalifah Jamaah Mengumandangkan Talbiah Kemudian Jamaah Haji Bermuhasabah Dengan Istighfar Bersikir Dan Berdoa Di Tempat Mustajab Dengan Tetap Menjaga Larangan Ikhrom Termasuk Berkata Kasar Dan Berdebat Maknanya Agar Jamaah Selalu Mengingat Allah Dan Meminta Pertolongannya Jamaah Haji Mengambil Batu Kerikil 49 Putir Bagian Naqfar Awal Dan 70 Putir Untuk Yang Naqfar Sani Kerikil Ini Menjadi Bekal Untuk Memerangi Setan Dengan Simbol Melempar Batu Kerikil Di Mina Nah Perhatikan Nomor Maktab Dengan Cirinya Agar Jamaah Tidak Tersesat Saat Kembali Ketempat Semula Sebagian Jamaah Haji Khusus Tidak Bermalam Seperti Haji Reguler Di Musdalifah Jamaah Haji Khusus Turun Dari Bus Untuk Mengambil Kerikil Dan Setelah Pukul 12 Malam Waktu Arab Saudi Pada 10 Sulhijah Menuju Masjidil Haram Untuk Tawaf Ifadah Setelah Melewati Tengah Malam Hingga Jelang Subuh Jamaah Haji Reguler Rangsur Menuju Mina Dengan Bus Melewati Jalannya Macet Jarak Mustalifah Ke Mina 5 Kilometer Tapi Terasa Lama Karena itu Nikmatilah Perjalanan Dengan Kesabaran Untuk Mengerjakan Prosesi Ibadah Lain Di Mina Masya Allah Inilah Lautan Manusia Terbesar Di Dunia Dengan Jutaan Jamaah Haji Sebagai Umat Yang Satu Jamaah Datang Dari Berbagai Penjuru Dunia Termasuk Indonesia Sebagai Duyufu Rohman Tamu Allah Berpakaian Putih Dalam Ketaatan Kepada Allah Dan Allah Membanggakan Umatnya Yang Datang Dari Tempat Tempat Yang Jauh Rambut Yang Kusut Dan Mereka Mengharapkan Rahmat Allah Subscribe Spirit Haji Magrur Untuk info Bermanfaat Semoga Allah Mudahkan Kebaik Allah Rumah